Pemirsa Kepala Polisian Resor Badung AKBP Leo Deddy De Fretes memimpin langsung upacara peringatan hari ulang tahun Satpam ke-42 tahun 2022 pada hari Senin 30 Januari 2023 di lapangan Apel Polres Badung. Peringatan HUD ke-42 Satpam tahun 2023 ini mengangkat tema sinergitas Satpam dan Polri peduli sesama. Kepala Polres Badung AKBP Leo Deddy De Fretes menyebutkan bahwa Satuan Pengamanan Satpam merupakan representase dari Polri yang ada di lingkungan kerjanya masing-masing yang dapat melakukan sinergitas dengan pihak kepolisian khususnya dalam melakukan preemptive dan preventive dalam menjaga dan pencegahan terhadap tindakan melawan hukum. Orang nomor satu di jajaran Polres Badung ini melanjutkan upacara ini merupakan puncak peringatan hari ulang tahun ke-42 Satpam di mana sebelumnya telah dilakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti tabur bunga, pemutaran film edukasi penyalahgunaan narkoba di bioskop seluruh Indonesia, lomba gerak jalan, bakti sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Kehadiran Satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf C undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi, Satpam diharapkan dapat semakin profesional dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas dan semakin optimal dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa. Hari ini merupakan hari perayaan, peringatan untuk Satpam ke-42 tahun 2022 dengan tema sinergitas Satpam dan Polri, peduli sesama. Bentuk sinergitas bukan hanya sekedar tagline, tapi merupakan sebuah konsep yang kita bangun dalam melakukan pencegahan dan memeping potensi-potensi kerawan. Karena dengan itu, Satpam merupakan representasi dari Polri yang ada di lingkungan kerjanya masing-masing dapat melakukan sinergitas dengan kami kepolisian khususnya dalam melakukan pre-emptive dan preventive bencegahan. Terima kasih. Sekali lagi, Satpam luar biasa. Anggap tanggung terminas. Rahi Swantara, Bali TV